Shalom surah, nah hari ini ya saudara judul khotbah saya adalah pentingnya memelihara iman yang hidup dan aktif. Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena Ibrani 11 ayat 6 dia mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin. Orang itu berkenan kepada Allah, katakan amin. Jadi harus ada iman gitu. Kita berkenan bukan karena amal ibadah, bukan karena perbuatan baik. Kita, Allah itu berkenan sama kita karena kita punya iman kepada dia. Nah perhatikan imannya yang bagaimana? Lihat, baca sama-sama dengan saya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau saudara jadi Kristen, sudah ibadah di GBI MPI, artinya saudara berpaling kepada Allah. Datang kepada Allah, saudara harus percaya bahwa Allah ada. Katakan amin, Tuhan itu ada. Sekalipun kita rasanya mana Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana jawaban Tuhan. Tapi kalau kita mau disebut orang yang beriman, imannya hidup. Kita tetap percaya bahwa Allah itu ada. Lihat lagi saudara. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang apa? Yang sungguh-sungguh mencari dia. Kata sungguh-sungguh. Sepanjang kita sungguh-sungguh. Serius. Saudaraku. Kalau mau lihat keseriusan kita, dia selalu serius dengan kita. Paling tidak ada tiga pelajaran dari kisah isak ini. Tiga pelajaran penting. Bagaimana caranya kita pelihara iman yang tetap hidup dan aktif. Karena gini, semua orang ya saudara yang ke gereja, yang beribadah, pasti ngaku, aku punya iman. Makanya disebut orang beriman. Tapi yang jadi masalah, imannya itu aktif atau pasif. Atau tidak aktif. Hidup atau mati. Kalau Yaakobus bilang, iman yang hidup itu apa sih? Iman yang mati apa sih? Yaakobus bilang, orang yang imannya mati adalah orang yang dengar firman. Lalu apa? Melupakan. Lalu apa saudara? Tidak mengelakukan. Itu imannya mah, mati. Iman yang hidup adalah dengar firman. Dia coba lakukan. Nah ketika iman kita hidup saudara, kita itu iman itu hidup atau matinya harus melewati ujian. Nah isak itu juga melewati ujian. Ujian pertama namanya ujian ketaatan. Saudara mau sekolah jadi apa? Jadi lulusan SD. Tidak mungkin mau belajar terus. Harus ada ujian. Baru dibilang inilah lulusan SD. Lulusan SMA. Ini lulusan kedokteran. Apa buktinya? Sudah lewati ujian. Katakan namanya saudara. Kita disebut orang beriman. Dan iman yang hidup sudah lewati ujian. Yang namanya ujian apa? Ketaatan. Kita baca ayatnya disini. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 2. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu isak pergi ke Gerar kepada Abi Melek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Serta berfirman apa? Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri. Yang akan kukatakan kepadamu. Isak dalam keadaan kelaparan. Itu semua krisis ekonomi. Kelaparan ini udah banyak yang pada mati. Jadi dia tuh ingin dong menyelesaikan solusinya apa. Dia mau pergi ke Mesir. Karena dia tahu di Mesir tidak kelaparan. Saudaraku. Nah lalu Tuhan datangi isak. Jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri yang akan kukatakan tetap tinggal di tanah perjanjian. Itu perintah Tuhan kepada isak. Seringkali kalau kita lagi susah ekonomi. Ini ekonomi lah kita bicara. Kita cenderung mau pergi ke Mesir. Tahu Mesir gak? Dunia. Tiraul. Dunia. Cara dunia, sistem dunia. Tipu sini, tipu sana. Bohong sini, bohong situ. Udah pakai ini, pakai ini. Teken ini, segala macam. Saudaraku. Kondisikan supaya dia begini, begini. Dan lain sebagainya. Pakain power yang gak ini kan. Palsuin aja. Dan lain. Dan lain semua itu cara dunia. Dimana kita tahu Mesir disitu penguasanya Firaun. Firaun dikelilingin oleh dukun-dukun. Sakti. Itu bicara dengan kuasa gelap. Kalau kita sudah pakai cara Mesir, cara dunia. Disitu banyak berkecimpung roh-roh jahat. Makanya Abraham waktu dia ngalami kelaparan. Dia pergi ke Mesir. Masalah keuangan, masalah ekonominya selesai di Mesir. Makanya dia jadi kaya. Tetapi saudara lihat, karena tidak ada berkat Tuhan disana. Dari Mesir dia dapat harta. Tapi juga dia dapat hagar. Dari hagar dia dapat siapa? Ismail. Dari Ismail dia dapat apa? Masalah sampai hari ini. Soalnya bisa ngerti disini, katakan Amin. Kalau kita pakai cara pergi ke Mesir, pakai cara Mesir, kalau lagi susah. Mungkin masalahnya bisa selesai kalau tidak ada berkat Tuhan. Saudara, akan ada masalah baru yang timbul dan sifatnya permanen. Itu masalahnya. Saudara. Nah, ketika Tuhan perintah Ishak untuk jangan pergi ke Mesir. Tetap tinggal tanda perjanjian. Lihat saudara responnya Ishak. Ayat yang ke-6. Ishak, apa responnya? Jadi, tinggal Ishak di mana? Di Gerar. Dia tetap tinggal di Gerar. Jadi, kunci pertama untuk memelihara iman agar iman kita tetap hidup dan aktif adalah hidup dalam apa saudara? Ketaatan akan perintah firman, firman Tuhan. Karena kunci hidup dalam berkat, kita butuh berkat saudara. Kunci hidup dalam berkat adalah apa saudara? Setia dan taat sama Tuhan. Kunci untuk bisa setia dan taat adalah apa? Saudara dan saya harus punya api roh kudus. Harus ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Untuk bisa taat. Banyak orang bisa dengar firman. Lalu setelah dengar, dia akan pasti kasih alasan. Omong ini, gini, gini, gini. Dia akan bantahan, bantahan. Kenapa? Karena udah padam apinya. Pakai seorang tuh bisa taati firman. Kenapa? Masmur 119 ayat 130. Itu katakan apa saudara? Bila tersingkap. Yang singkap kan siapa? Roh kudus. Api itu. Firman-firmanmu memberi apa? Terang. Ya kan? Memberi apa? Pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara perhatikan disini. Ketika ada api, maka ada terang. Dimana ada terang, disitu ada apa? Pengertian. Dimana ada pengertian, disitu ada apa? Iman yang hidup. Iman yang hidup adalah karena kita ngerti. Kita ngerti, maka kita mau lakukan. Saudara, ketika ada iman yang hidup, disana ada perkenan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Jadi saya mau kasih contoh. Saudara itu bisa taat. Akan perintah Tuhan. Contohnya apa? Hari ini kita bawa persembahan persepuluhan. Ini udah tahunan kita bawa tiap bulannya. Saudara bisa lakukan itu. Kenapa? Karena saudara dapatkan terang. Saudara dapatkan pengertian. Tentang betapa pentingnya persembahan persepuluhan ini. Lalu saudara lakukan itu. Pada waktu saudara melakukan iman yang hidup itu. Saudara-saudara aktifkan iman saudara. Kata kan amin. Dan saudara bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di hidup saudara. Tapi kalau misalnya apinya tidak ada, sudah tidak ada lagi api roh kudus, dengar baik. Sudah padam. Ada perintah untuk buat perpuluhan. Saudara pasti ngatain gereja. Ngatain hamba Tuhan. Jangan-jangan ngatain Tuhan. Duit mulu. Kita gak ngasih. Kita gak ngasih. Gak pengaruh buat Tuhan. Tapi kalau kita bisa dengarkan dan taati itu. Kita dapat berkat dari Tuhan. Kita ini bisa taat terhadap perintah Tuhan. Untuk mengasihi sesama kita. Untuk bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kalau ada roh, kita menyala. Ada api. Baru ada terang. Terang ini yang menerangi hati kita. Tentang apa? Betapa pentingnya hidup mengampuni orang yang bersalah. Jadi hari, berapa hari yang lalu. Saudaraku. Saya buka TV Fox News. Lalu akhirnya saya cari videonya. Saya download videonya. Tentang kesaksian. Seorang anak muda. Ini ada ceritanya bagus sekali. Videonya itu, waktu saya nonton sampai yang agak lengkap. Saya itu tersentuh, udah akan nangis. Ini luar biasa kisah ini. Kisahnya begini, sudah saya ceritain. Itu tanggal 6 September 2018. Ada seorang polwan, polisi wanita. Di negara bagian Dallas, Dallas. Dallas, Amerika Serikat. Namanya Amber. Saudara, namanya Amber. Pulang. Dia mau habis tugas. Tugasnya 13 jam kan dia. Sebagai polisi dia tugas selama 13 jam mencapai. Dia rumahnya apartemen. Dia pulang ke rumahnya di apartemen. Dia buka pintu. Apartemen itu, saudara. Dia buka pintu. Dia lihat ada anak muda kulit hitam. Lagi makan es krim. Langsung dia ambil pistol. Dia tembak. Dia agar. Jatuh anak muda itu. Saudara, jatuh. Tersungkur. Dia keluar. Dia lihat. Dia sadar. Dia salah buka pintu. Bukan unit dia apartemen itu. Itu memang rumah si orang anak hitam itu. Orang-orang hitam itu. Anak muda itu. Rupanya rumah dia disana. Saudara. Jadi dia ditangkap polwan ini, saudara. Dia dicatukan hukuman. Dipecat. Saudaraku. Jalur diproses. Kesalahan dia adalah pertama. Sebagai polisi. Setelah dia nembak katanya. Harusnya dia langsung bawa orang itu kemana? Ke rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit. Mungkin anak muda ini yang namanya Botam Jane. Mungkin bisa diselamatkan nyawanya. Tapi dia tinggal. Saudara. Nah. Menurut undang-undang. Si Amber ini polwan ini. Harusnya dituntut 99 tahun. Masuk penjara 99 tahun. Jaksa, saudara. Menetapkan tuntutan 25 tahun. Jaksanya orang putih. Lalu kan Amerika sistemnya pakai juri. Juri, saudara. Ya ada orang-orang ini. Ya kan? Ada 12 orang juri untuk menilai kasus ini. Dan juri itu yang akan menentukan berapa hukumannya. Berdasarkan fakta-fakta dan lain sebagainya. Mayoritas juri itu adalah orang kulit putih. Korban ini adalah orang kulit hitam. Juri memutuskan 10 tahun saja. Tembak segala macam itu. Sudah. Nah tanggal 2 Oktober 2019 yang kemarin. 2 Oktober kemarin. Saudara Yesus Kristus. Pengadilan, di pengadilan negeri Dallas itu saudara. Juri itu putuskan 10 tahun. Nah pada waktu putuskan 10 tahun. Saudara, nanti ditimbang sama hakim. Lalu dikasihlah kesempatan untuk bicara pihak keluarga. Daripada Botam Jin. Yang jadi juri bicara adalah adik daripada Botam. Namanya Brent Jin. Mereka sudah diskusi sama keluarga. Mama daripada Botam Jin. Mama daripada korban. Ini rasanya berat. Kehilangan anak yang dia kasih. Ini anak baik saudara. Anak yang cinta Tuhan. Yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya kan. Kok mati ditembak begitu saja. Dan ditinggal. Saudara. Ini satu hal yang sangat memilukan. Menyakitkan. Dan menyedihkan daripada ibunya. Saudara. Ibunya ingin mungkin secara manusia. Ingin supaya si polwan ini dihukum. Seadil-adilnya. Tetapi saudara ku. Mereka ambil keputusan. Dan yang jadi juri bicara adalah anaknya. Atau adik daripada Botam. Yang namanya Brent. Di pengadilan saudara. Si Botam ini dengan suara terbata-bata. Saudara bisa lihat di Instagram saya. Saudara ini. Anak ini di pengadilan dia. Bicara secara terbata-bata. Dia omong begini. Yang intinya. Dia ngomong sama hakim. Saya hanya minta. Ibu hakim. Hakimnya orang hitam. Saya hanya minta supaya. Polwan ini. Amber ini. Miss Amber ini. Minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Supaya dia diampuni dosanya. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan. Dan jurusama secara pribadi. Yang kedua. Saya mengasihi dia. Seperti saya mengasihi banyak orang. Kami mengasihi dia. Ibunya sebenarnya berat. Akhirnya karena dia mau utamakan firman. Mengampuni musuh-musuh. Ibunya. Dengan jurubicara anaknya yang muda ini. Dia bilang. Kami ampuni dia. Kami tidak mau dia dihukum. Lalu mati membusuk di penjara. Kami minta supaya dia bisa dilepaskan. Saudara ku. Permintaan selanjutnya dari saya adalah. Ibu hakim. Bolehkah saya memeluk dia. Sebagai tanda bahwa saya mengasihi dia. Ibu hakimnya izinkan. Dia turun pelan-pelan. Peluk. Saudara tahu gak? Polwan itu nangis. Jadi-jadi meledak nangisnya. Dan seperti dia gak percaya. Kalau dia itu diampuni. Dia tidak diingin. Pihak luar tidak menginginkan dia masuk penjara. Hanya minta supaya percaya Tuhan. Mereka sudah mengampuni. Peluk ulang-ulang. Ulang-ulang. Selesai saudara? Sudah. Dan yang luar biasa adalah hakimnya yang orang hitam. Saudara ku. Dia turun dari meja hakim di tempat duduknya. Didatangi polwan itu saudara. Kayaknya diinjili dan terima Yesus. Dituntun terima Yesus. Lalu dikasih alkitab. Jaksa. Dia kasih kesaksian saudara. Diwawancara kan. Dia bilang begini. Selama saya bertugas selama 37 tahun sebagai jaksa. Saya tidak pernah saksikan peristiwa seperti ini. Orang yang seperti ini. Karakter yang seperti inilah yang dibutuhkan Amerika. Supaya Amerika bisa pulih. Amerika bisa sembuh. Karakter ini yang dibutuhkan oleh dunia. Supaya dunia bisa sembuh. Bisa damai. Bagaimana anak muda itu dan keluarganya. Bisa melakukan pengampunan. Saya percaya setiap orang Kristen dengar kotbah pengampunan. Itu kayaknya sejak dari bertobat. Sampai sore ini. Udah denger itu. Tapi yang jadi masalah adalah. Apakah masih ada dendam di hati kita. Kalau masih ada dendam di hati kita. Terhadap seseorang. Mintalah roh kudus. Biarlah penuhi saya. Bahkan berikan saya api pentakosta ketiga. Supaya saya dapat terang. Betapa besar kasihmu. Kau sudah mengampuni aku. Biarlah aku akan mengampuni orang-orang yang bersalah padaku. Ketaatan. Ketaatan akan firman. Ini adalah kunci untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Satu hal lagi yang saya mau ngomong soal ketaatan begini. Ketaatan berkaitan erat dengan apa? Rasa hormat. Ketaatan berkaitan erat dengan sikap menghargai Tuhan. Rasa hormat dan tanda. Adalah tanda atau ciri orang yang memiliki iman yang hidup. Kadang-kadang gini. Saya itu udah taatin loh. Doa iya, ibadah iya, melayani iya. Beri ini, gini, gini. Tapi kenapa kok Tuhan? Kok gak tolong saya? Lalu dia mulai nyudutin. Saudara, saya dapetin taat itu harus diiringi dengan rasa hormat. Saya akan kasih contoh ini, saudara. Contohnya yang tadi lagi. Saya akan minta tolong. Saya akan berikan perintah. Tuhan kan kalau tanda ketaatan, Tuhan kasih perintah ke Ishak. Ishak dengar, Ishak lakukan kan? Dia lakukan bukan cuma sekedar taat, tapi ada disertai dengan rasa hormat sama Tuhan. Jadi gini, saudara, iman kaitannya dengan ketaatan. Ketaatan harus ada rasa hormat. Waktu kita melakukan perintah Tuhan, harus tetap respek sama Tuhan. Harus menghargai Tuhan. Nah contoh gini, saya kasih perintah ke Pak Wir ya, boleh ya? Pak Wir, tolong Pak. Saya perintah Pak Wir, saya ini pengen minum air anget. Saya ada gelas air anget di situ. Pak Wir, tolong ambilin gelas di situ, Pak. Langsung iya, langsung bergerak ambil gelas, langsung jalan. Lihat saudara, sambil tersenyum. Terima kasih Pak Wir. Pak Wir, saya perintah dia lakukan dengan senyum, dengan senang hati. Saya senang, terima kasih Pak Wir. Jadi nanti kalau ada apa-apa, saya akan minta tolong lagi sama dia. Saya perintah lagi. Kalau sering saya perintah Pak Wir, makin lama Pak Wir sama saya makin dekat. seandainya Pak Wir ada apa-apa, masa saya diam saja. Siapa kali saya minta tolong, dia mau kok bantu saya. Nah sekarang balikin, saya balikin. Balik. Saya perintah Pak Wir, ambilin air. Pak Wir bisa saja ngomong, hai, nyuruh baik kau ini. Cak uang gak punya kaki baik. Mbek dewe lah, tapi di dalam hati. Ngerti gak? Gerutuk, 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 gerutuk gitu kan. Hai lah nyuruh baik bisa saja. Dilakukan sih. Lalu dengan muka cemberut. Dia taati, tapi tidak disertai dengan apa? Rasa hormat. Sama pendetanya. Yaudah lain kali, saya gak akan pernah mau suruh Pak Wir lagi. Saya akan suruh Pak Ali lah yang dekat. Saudara bisa ngerti gak maksud saya tentang Tuhan ini? Kita seringkali kita ukur ketaatan kita, tapi hidup kita mengeluh. Marah-marah, kecewa, sungut-sungut tentang Tuhan, tentang pendeta, tentang orang Kristen, tentang apa aja. Tapi ya doa-doa, pelayani-melayani, ibadah-ibadah, bawa persembahan berpuluh. Tapi nih hati, ini yang bikin Tuhan aku gak bisa bantu. Ketaatan berkaitan erat dengan rasa hormat. Apa kita masih hormatin Tuhan dengan kata-kata kita? Gitu saudara ku. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita menghormati sesama kita kan? Betul gak saudara? Kita menghormati firman Tuhan, kita hormati apa yang diperintah firman. Katakan namanya saudara, hormatilah pemerintah, hormatilah Tuhanmu, majikanmu, orang yang lebih tua, dan semuanya. Bahkan saudara, Yesus tuh melihat, seseorang punya iman atau tidak, imannya besar atau kecil, ditentukan oleh apa? Rasa hormat dia. Apakah dia punya rasa hormat? Apakah dia menghargai? Contoh, Yesus tidak pernah memuji orang Yahudi yang beribadah. Puasa lah, doa lah, kasih perpuluh, segala macam. Hebat nih antur orang Yahudi. Tidak pernah dia puji orang, ada satupun orang Yahudi yang imannya besar. Tapi dia puji seorang bukan Yahudi. Siapa? Perwira? Gak pernah. Itu bukan orang Yahudi. Saudaraku, dia bilang aku gak pernah lihat Israel iman sebesar ini. Apa yang? Apa? Yesus lihatnya dimana? Perwira Kapernaum ini, dia menghargai hambanya, yang sakit keras sampai mati. Hamba atau budak, itu gak perlu dihargai. Dia udah beli kok. Orang yang paling bawah, kalau kita bisa menghormati orang yang paling bawah, orang yang rendah, orang yang lebih muda, status susah yang lebih rendah dari kita, kita bisa hormati dan hargai mereka. Tuhan lihat kita orang yang punya iman. Kalau kita bisa hormati orang tua kita, kita bisa hormati daripada para pemimpin kita, pemerintah kita, Tuhan melihat kita sebagai orang yang punya iman, yang hidup. Karena gini ya, kalau kita bisa menghargai orang lain, sulit buat kita ngatai dia, entah di belakang dia, maupun di depan dia. Kalau kita bisa menghargai sesama kita, saya percaya, sulit buat kita, untuk kurang ajar sama orang ini. Saya percaya, rasa hormat ini, hanya bisa timbul kalau kita mau mengejar, pengejaran hidup kita, yaitu mau menjadi orang yang apa? rendah hormati. Kalau orang sombong sulit untuk menghormati, setuju gak? Dia minta orang menghormati diri. Nah hari ini kita belajar, tentang ketaatan ini. Ketaatan itu setelahnya dengan apa? Rasa hormat. Karena kunci untuk diberkati, adalah ketaatan. Coba buka lagi, Lukas 11 ayat 1. Suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, kepadanya, Tuhan apa? Ajarkalah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes, kepada murid-muridnya. Saudara, murid-murid Yesus itu, kok bisa nanya, Tuhan ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes ajarkan murid-muridnya. Akhirnya, murid-murid, oh, kalau saya punya doa yang benar, maka saya punya kehidupan yang benar. Kalau saya punya kehidupan yang benar, benar ini artinya setia dan taat. Maka berkat Tuhan, mujicat Tuhan. Untuk bisa taat, kita harus doa minta taat. Gak bisa sampai disini, harus sampai disini, dan dilakukan. Yang kedua, saudara, bagaimana memelihara iman yang hidup? Kita belajar dari Ishak. Yang kedua, Ishak menabur, di masa apa saudara? Kelaparan. Jadi, untuk memelihara iman, agar tetap hidup dan aktif, saudara harus tetap menabur benih. Maksudnya apa? Tetaplah berlaku murah hati, sekalipun saudara, berada di masa sulit. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, kita baca sama-sama. Maka, menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, apa? Ia mendapat hasil seratus kali lipat, sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kianlah makian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bayangin saudara, Ishak menjadi sangat kaya, apa yang menyebabkan Ishak menjadi sangat kaya? Karena Ishak diberkati Tuhan. Katakan amin. Ishak diberkati Tuhan, karena Ishak mentaati perintah, Ishak bisa mentaati perintah Tuhan, karena Ishak mendengarkan suara Tuhan. Ishak bisa mendengarkan suara Tuhan, karena Ishak dekat dengan siapa? Tuhan. Ishak bisa dekat sama Tuhan, karena Ishak pelihara api roh kudus, untuk nyala-nyala. Kata kuncinya, kalau api ini gak nyala, saudaraku, berkat Tuhan tidak turun. Dimana kalau ada berkat Tuhan, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat, kata kuncinya berkat. Berkat itu bukan kaya, salah satu berkat. Unsur berkat kan ada empat, masih geda. Berkat apa saudara yang pertama? Rohani. Keselamatan jiwa hidup yang gekal, bisa hidupnya tenang, penuh sukacita, punya pengharapan, itu kan berkat rohani, pengharapan, segala macam itu merohani. Yang kedua berkat apa? Just money. Kesehatan kuat itu berkat. Yang ketiga apa? Berkat apa? Soh. Sial. Dimana kita butuh apa? Tuhan kirim orang ini. Bukan itu apa? Tuhan kirim orang. Orang-orang yang membangun, akan dikirim Tuhan atas kamu. Itu namanya berkat. Katang namen. Seperti ada jalan-jalan yang Tuhan buka, lewat orang-orang. Ketemu ini, ketemu ini. Itu berkat. Yang keempat baru berkat keu. Keuangan. Perhatikan, orang kaya, belum tentu dia diberkatin Tuhan. Setuju gak? Lah kalau dia belum bertobat, belum terima Yesus. Dia tidak ibadah kepada Tuhan. Tidak menyembah Yesus. Dia kaya, ya kaya. Karena dia kerja. Karena dia rajin. Karena dia pinter. Tapi itu belum tentu diberkati Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Orang diberkati Tuhan karena dia tak hati perintah Tuhan. Dia tak hati perintah Tuhan karena dia mendapatkan suara Tuhan. Firman Tuhan. Dia bisa dapat firman Tuhan karena dia dekat sama Tuhan. Dia bisa dekat sama Tuhan karena rohnya menyala-nyala. Jadi Ishak, saudara, dia berhasil. Di masa orang sulit, dia diberkati Tuhan. Dia berhasil. Di masa orang sulit, di bulan ini, saudara, saya percaya, saudara, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Coba beri tepuk tangan yang berhasil. Tuhan buat saudara kaya dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Saudara butuh orang-orang. Tuhan akan dikirim orang-orang itu. Termasuk kadang-kadang pembantu itu penting. Susah loh dapat pembantu. Dapat sopir, dapat orang yang bisa dipercaya. Itu susah. Itu berkat. Tuhan akan berikan. Karena saudara diberkati Tuhan. Kata kuncinya adalah apa? Dekat sama Tuhan. Itu bisa deketnya sadapi. Oke? Amin. Nabur. Tentang nabur. Nabur di masa susah itu, murah hati di masa susah itu, susah. Betul gak? Murah hati di masa senang, mudah. Setuju gak? Ya katakan amin. Suruh senyum waktu kita sedih. Supaya orang itu dihibur sama kita. Susah loh. Betul gak saudara? Berbagi di saat lagi sedang mepet. Itu susah. Makanya saya pakai ada kata yang saya pernah ucapkan. Saya pernah dapatkan. Begini saudaraku. Jika sesuatu yang ada di tangan kita, apa? Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka apa? Jadikanlah itu sebagai apa? Benih untuk ditabur. Dari sanalah Tuhan memberikan solusinya atas problema hidup kita. Itu yang saya dapat kata-kata ini. Saya kasih contoh saudaraku. Seorang janda di Sarfat. Dia cuma punya sedikit, apa namanya, segenggam tepung. Sedikit minyak dalam buli. Elia berkata, kok kasih saya makan? Olah itu jadi roti kasih saya makan. Saudara, lihat. Alkitab katakan ayat 15. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat apa? Makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempain itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran siapa? Elia. Nanti mujijat. Kadang-kadang Tuhan izinkan di masa-masa susah. Tuhan minta kita tetap murah hati. Karena di masa dimana kita lagi-lagi sedang kurang, Tuhan suruh kita nabur. Itu namanya benih, itu namanya precious. Precious seed. Benih yang berharga. Doa harus. Tapi saudara harus ada tindakan. Di sini katakan apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucuk air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Bayangkan. Maju sambil menangis. Sambil apa saudara? Menabur benih. Lalu apa? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Saya dapetin ini. Orang nabur itu gak ada kepastian apa bisa panen atau tidak. Orang ini dagang invest. Nabur juga invest. Ya saudara. Belum tentu ada untung kok. Tapi di sini. Ketika seseorang menabur sambil mencucurkan air mata pasti dalam kesedihan. Dalam kesusahan. itu benihnya precious. Satu teman bilang begini. Pak Sabta. Aku tuh niatnya tuh baik. Aku niatnya bantu dia. Aku bantu Pak abis-abisan. Tapi dia salah pahami aku. Dia balikkan. Sampai aku tuh sedih. Aku nangis. Waktu denger kotba Bapak tadi pagi. Aku rasakan ini bener. Itu namanya precious sheet buat saya. Saya mulai ada penghiburan buat saya. Jadi setiap kebaikan yang saudara tabur ke orang lain itu namanya benih. Kalau dibalas dengan kejahatan benih itu jadi precious. Jadi berharga. Ya kan precious sheet selalu menghasilkan precious blessing. Precious miracle. Yang ngerti katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Precious blessing. Itu artinya berkat-berkat yang tidak tergurga. Yang sangat berharga. Yang dicurangkan Tuhan buat saudara. Katakan amin. Jangan menyesal. Jangan mundur. Aku gak mau lagi tolong-tolong orang. Kalau akhirnya dibikiniin. Jangan. Terus maju. Maju terus. Terus murah hati. Saya dorong saudara. Terus melayani. Terus murah hati. Jangan mundur. Terus maju. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Beri kemuliaan buat Yesus. Saudara sudah melayani dengan tulus. Mendoakan dengan tulus. Tapi saudara malah di fitnah. Itu saudara menabur benih yang apa? Precious. Jangan pernah nyesal pernah berbuat baik. Tapi menyesallah pernah berbuat jahat. mengatakan amin. Jangan pernah nyesal pernah berbuat baik. Tapi menyesallah kalau kita pernah berkata jahat. Berpikir jahat. Nyesal. Yang ketiga Ishak berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan menghindari iman kita akan mati. roh api Tuhan itu akan padam. Kalau gawean kita tiap harilah bertengkar. Bekelai, bebalak, terus tiap orang dikomentarin yang negatif. Tiap orang kena marah sama gitu. Tapi kalau saudara mau punya iman yang hidup. Saudara, kita belajar seperti Ishak hindari berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Hindari apa? Peteng. Coba lihat disini. Ayatnya. Coba lihat. Kejadian 22 ayat 26 ayat 22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia pindah dari situ menggali sumur yang lain. Kenapa saudara? Pindah gali sumur yang lain. Dia pernah gali sumur milik dia. miliknya Ishak yang diberikan oleh bapaknya Abraham. Namanya sumur Abraham kan punya dia. Betul gak? Dia panggung warisnya. Dia gali keluar air. Berbual-bual airnya. Zaman Ishak sumur yang ada airnya. Wah itu yang itu namanya apa saudara? Itu namanya itu berkat. Itu tuh kekayaan. Karena untuk dia minum untuk juga ternak-ternaknya minum. Betul gak saudaraku? Kalau gak ada air ini. Tapi rupanya waktu dia gali airnya keluar orang Filistin ambil. Kehilanganlah satu sumur itu. Dia gali lagi sumur ayahnya. Yang kedua keluar airnya lagi. Diambil lagi oleh orang Filistin. Kehilanganlah sumur yang ketiga. Terus terus dia gali dia ambil. Gali dia ambil. Lalu ada sumur lain lagi. Dia gali. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak betegar. Ada waktunya. Apa yang Tuhan beri kepada kita? Saudara itu ada waktunya. Kalau Tuhan sudah beri tidak ada lagi orang yang bisa ambil. Kalau Tuhan tidak pernah beri tapi kita coba ambil itu pasti punya sayap. Dia paca terbang tinggalan kita. Tidak usah berkelahi. Masalah sumur. Sumur bicara tentang bisnis. Kekayaan pekerjaan loka. Saudaraku kita ini tanya. Sumur itu dinamai apa? Reho Rehobot. Sumur itu. Jadi berkat itu harus berikan apa? Rehobot. Dan ia berkata sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya sudah ada damai. Dia mau yang ada damai. Hilang sumur tidak apa-apa. Hilang sumur. Yang penting aku sudah ada damai. Pertanyaannya begini saudara. Kenapa kok Ishak rela melepaskan sumur-sumur miliknya yang mengeluarkan air yang berbual-bual? Kenapa Ishak tidak mempertahankan haknya? Ishak kan kaya. Kalau orang kaya kan punya power dong. Betul gak saudara? Dia kan sangat kaya. Dia punya power. Dia pasti punya pasukan dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak lawan? Ini ujian. waktu susah kita diinjek-injek. Kita bisa sabar. Betul gak? Paling ngomong mentang-mentang aku Caini. Kau berani injek-injek aku. Tapi kalau kita sudah besar, sudah kuat, sudah kaya, sudah hebat. Di begini ini bisa gak kita gak pakai power kita untuk hajar orang. Itu paling penting. Ujian paling penting. Nah Ishak kalau kita mau iman kita hidup. Saudara kita tidak gunakan power kita. Kekuatan kita. Ya kan? Yang di luar daripada perintah Tuhan. Karena Ishak itu berpikir begini. Sumber penghidupan dia itu bukan sumur. Tapi siapa? Tuhan. Dia ngerti segala sesuatu itu harus berasal dari kalau Tuhan belum beri. Ya orang ngambil. Ya sudah. Bukan berarti kok gak ada perlawanan. Udah. Ini bergantung. Saya mau ngomong begini saudara. Satu hal saya mau saksi tentang kehilangan. Ishak kehilangan sumur banyak. Sampai akhirnya dia cuma punya satu itulah. Itulah jatah dia. Jadi saudara Yesus Kristus ini ayat. Tiap kita mungkin diantara saudara juga ngalami kehilangan. Kehilangan seseorang sedih. Kehilangan sesuatu sedih. Mungkin pekerjaan mau pensiun kehilangan rejeki. Kehilangan langganan. Kehilangan kehilangan. Pasti sedih. Betul gak saudara kesedih? Ya kan? Tapi hari ini jangan simpan kesedian. Kita bisa kehilangan seseorang. Ya kan? Yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan sesuatu yang berharga buat kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. 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 Tuhan.